Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Pengurusan jenazah hukumnya Fardu Kifayah dan anjuran Rasulullah dalam hal ini adalah menyegerakannya. Namun, kadangkala pada praktiknya muncul beberapa masalah. Karena berkenaan dengan, misalnya kepentingan studi, penyelidikan hukum, atau adat, beberapa praktik tersebut kerap menunda pelaksanaan pemandian jenazah yang secara otomatis menunda pula prosesi pemakaman. Lalu muncullah pertanyaan, apa hukum mengakhirkan atau menunda waktu penguburan jenazah dan berapa lama batas mengakhirkan penguburan jenazah? Rasulullah bersabda, percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Jika jenazah itu baik, maka kalian telah mendekatkannya pada kebaikan. Jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskan dari pundak kalian. Hadis Riwayat Bukhori Berdasarkan hadis tersebut, Muhammad Al-Hatib Al-Shirbini dalam kitab Mukni Al-Muhtaj Ilam Marifah Al-Faz Al-Minhaj berpendapat tidak boleh menunda penguburan jenazah untuk alasan memperbanyak orang yang mensyolatinya. Dan tidak tunda pelaksanaan sholat jenazah, karena alasan memperbanyak orang yang mensyolatinya, berdasarkan hadis sahih, bersegeralah kalian dengan urusan jenazah dan boleh menanti walinya sebentar selama tidak dikhawatirkan perubahan kondisinya. Sumber Muhammad Al-Hatib Al-Shirbini Mukni Al-Muhtaj Ilam Marifah Al-Faz Al-Minhaj Dengan mengulas pendapat Imam Nawawi, Muhammad Al-Hatib Al-Shirbini lalu merinci bahwa ketika sebelum sholat jenazah telah hadir beberapa orang, maka yang belum hadir tidak perlu ditunggu. Beliau lalu melanjutkan, meskipun demikian, Al-Zarqasi dan ulama selainnya berpendapat, Bila mereka belum mencapai 40 orang, maka ditunggu sebentar agar mencapai jumlah tersebut. Sebab, jumlah jamaah 40 orang ini dianjurkan dalam mensyolati jenazah. Dalam kitab sahih Muslim, terdapat riwayat dari Ibn Abbas, bahwa sungguh beliau menunda sholat jenazah, karena menanti jumlah jamaah 40 orang. Disebutkan hikmahnya adalah, tiada berkumpul 40 orang jamaah, melainkan salah seorangnya adalah wali Allah, dan hukum 100 orang sama dengan 40 orang, seperti kesimpulan yang diambil dari hadis tadi. Kasus tentang penundaan terhadap prosesi penguburan jenazah, juga pernah muncul dalam bahsul Masailwaki'iyah, pada muktamar ke-10 Nahdlatul Ulama di Makassar, pada tahun 2010, dengan mengutip penjelasan mukni al-Muhtaj ilam marifah al-Fas al-Minhaj tersebut disimpulkan, bahwa mengakhirkan penguburan jenazah pada dasarnya tidak diperbolehkan. Hanya saja larangan tersebut terkecuali untuk kasus-kasus tertentu. Di antaranya, pertama, untuk mensucikan jenazah berpenyakit menular yang menurut dokter harus ditangani secara khusus. Kedua, untuk keperluan otopsi dalam rangka penegakan hukum. Ketiga, untuk menunggu kedatangan wali jenazah, dan atau menunggu terpenuhinya 40 orang yang akan mensyolati dengan segera, selama tidak dikhawatirkan ada perubahan pada jenazah. Dari sini terungkap, bahwa di luar kasus-kasus khusus, hukum asal menunda-nunda penguburan jenazah adalah tidak boleh, batas akhir jeda menanti hingga penguburan jenazah adalah, sampai timbulnya hauf al-tak hayur, atau kekhawatiran perubahan kondisi jenazah, atau sampai selesainya kebutuhan atas kasus-kasus khusus tersebut. Terima kasih telah menonton!